Kamis siang, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendatangi lokasi penyerangan teroris di Makol Dariau. Dalam kunjungannya, Tito melihat langsung 4 titik lokasi di mana keempat pelaku ditembak mati. Selain itu, Tito memberikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa kepada 5 orang personil yang menjadi korban, termasuk anggota yang gugur dalam penyerangan tersebut. Kehadiran saya datang ke sini untuk memberikan semangat kepada anggota. Bukan hanya anggota Pulau Dariau, ini kepada anggota polis Indonesia. Saya memberikan penghargaan kepada anggota-anggota baik yang menjadi korban, maupun mereka yang berhasil melumpuhkan para pesangka. Usai itu, Tito menemui para korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Selain 3 orang polisi, 2 orang kameramen televisi swasta turut menjadi korban. 1 orang jurnalis televisi bernama Rian Rahman masih dirawat akibat ditabrak mobil terduga teroris. Rian alami luka serius di bagian kepala dan tangan, sementara 1 jurnalis lainnya sudah dipulangkan. Tito juga melihat kondisi kompol Faris dan Brigadir John Hendrik yang berupaya menjengal 2 orang terduga teroris bersenjata tajam. Namun, kedua anggota Polri ini justru disabet pedang oleh terduga teroris. Tito juga mendatangi rumah duka almarhum Ibtu Anum Merta Auzar di Jalan Bambu Kuning, Kecamatan Sayur. Tito menyerahkan langsung surat kenaikan pangkat Ibtu Anum Merta Auzar kepada keluarga almarhum. Mampol dari Riau diserang 5 orang teroris dari kelompok JAD pada Rabu pagi. 4 orang menjadi korban, yakni 1 anggota polisi tewas dan 3 orang lainnya luka-luka termasuk jurnalis. Sementara keempat teroris ditembak mati dan satu lainnya tengah diburu polisi. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.